hai hai assalamualaikum video kali ini kita akan membuat bunga seruni dari clay sabun sebetulnya clay tepung juga bisa cuma beda penanganannya saja ya karena clay tepung memang tidak mudah lengket tapi agak susah dibikinnya karena tekarannya harus pas agar tidak mudah pecah oke mari kita simak tutorial berikut ini yang kamu butuhkan adalah tangkai entah itu dari bambu kawat clay sabun flower tip lalu cetakan seperti ini ya kamu bisa membelinya di marketplace ini adalah cetakan fondant atau kuih clay juga bisa ya atau kamu bisa juga nitip di saya oke sebelumnya kamu harus mengoleskan tangan kamu dan alas menggunakan baby oil ya cutter blender kita gunakan disini ya bagi kamu yang belum subscribe tolong di klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kamu selalu dapat aplikasi dari channel ini oke kita akan membuat satu kelopak besar dan satu kelopak kecil dan dua kelopak besar kita menggunakan dua cetakan ya cuma dua yang besar dan yang sedang tapi itu terserah ya yang mau membuat yang lebih besar atau yang lebih kecil seperti ini ya kita akan membuat putihnya kita buat lingkaran lalu kita masukkan dan kita membuat motifnya seperti ini menggunakan tool clay atau tusuki juga bisa kita membutuhkan lem kayu ya untuk membantu menempelkan tiap kelopak pertama-tama yang kita pasang adalah yang kecil dulu tentunya ya ini seperti ini kita tempel-tempel dan kita sedikit menipiskan kelopak-kelopak itu supaya nampak real ya kalau terlalu tebal kalau kita menggunakan cetakan biasanya kan tebal-tebal tuh seperti ini saja sama aja seperti tadi ya kita main lem lem kayu atau kamu bisa juga memberi motif-motif seperti ini ya garis-garis saja mungkin biar tampak seperti bunga seruni ya kita memasangin saling silang ya jadi tidak tidak menumpuk persis tetapi saling silang kelopak sebelumnya dan kelopak sesudahnya ini adalah kelopak dasar ya kita bisa memberi sedikit lancip-lancip untuk perbedaan saja ya cepat ini disini kita tinggal merapikannya mungkin karena kita terhijat-hijat tadi ya kita kembali memberinya motif di titik-titik dan kita akan membuat tangganya bagi kamu yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya terlalu mudah thank you banget jangan lupa menekan tombol lonceng agar kamu selalu menekankan notifikasi dari channel ini untuk tutorial guncuk sama seperti dengan tutorial di video saya sebelumnya ya yaitu berjudul tutorial bunga pisang tim nanti saya tulis atau saya cantumkan di deskripsi ya ini di samping untuk menguatkan ini juga untuk membuat motif agar nampak sangkingnya lebih real oke setelah ini kita tinggal merapikan tepi ini kita naik-naikkan tidak usah terlalu rapi ya biar nampak seperti bunga asli saja dan tinggal kita kasih flower tip selanjutnya coba di rumah dan kan kita sudah mampir kita